Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Ryu here, I'm here. Kali ini gue bakal baca lagi chat horor. Horor gitu. Berhubung banyak sekali yang terkena corona, eh, maaf-maaf, salah ya, salah-salah ya. Berhubung banyak sekali yang request ke saya di komen chat horor kemarin, minggu kemarin. Mereka pengen saya bacain lagi chat horor, tapi harus lebih horor dan lebih serius katanya. Oke, saya turuti challenge dari kalian, saya bakal lebih serius dan lebih horor ya. Tapi kalau chatnya nggak horor ya, gimana lagi ya, bukan salah saya ya. Salahin aja sih, Hardy Joy. Karena ini dari Hardy Joy ya sumbernya ya. Kalian bisa komen ke dia, kok nggak horor gitu ya, kata Ryu here. Jangan-jangan ketawa ya. Kalian jangan ajak ketawa, nanti saya ketawa juga ya. Udah, diem, diem. Diem. Diem ya. Oke, kali ini gue bakal bacain kisah. Kisah chat dari rumah sakit. Tapi bukan rumah sakit jiwa ya. Kalau rumah sakit jiwa itu rumah saya ya. Bukan. Rumah sakit di kamar mayat. Horor kan? Dari judulnya juga sudah horor ya. Apalagi kalau saya yang bacakan. Ryu here yang bacakan pasti lebih horor. Oke? Nggak usah lama-lama guys, kita langsung aja bacakan chat horor kali ini. Tapi ingat, ini hanya cerita pik-pik ya. Kalau kalian sesuai pengalaman kalian dengan cerita ini, berarti anda sial ya. Berarti kalian sial. Jadi jangan salahin saya ya. Oke, kali ini gue bakal lebih serius dalam membacakan chat horor kali ini ya. Dan ini sumbernya dari Hardijoy, channelnya Hardijoy. Kalau kalian pengen baca, baca-baca chat horor yang lain, kalian bisa langsung aja ke Hardijoy ya. Tapi ingat, bukan Hardiboy ya. Pemain Smackdown, bukan. Oke, tapi sebelumnya saya bakal meredupkan dulu lampu-lampu di sini. Soalnya ini terlalu terang ya. Biar suasananya lebih... Mencekkan gitu ya. Kok bau kentut ya. Oke, kita coba redupkan dulu lampunya. Gelap banget. Oke. Terlalu gelap ya. Berarti gue harus petik jari saja ya. Jangan tepuk tangan. Nah. Sekurang lebih seperti ini. Redup. Redup kan? Ya, redup. Oke. Kita langsung aja bacakan. Ini judulnya kesaksian penjaga kamar mayat ya. Di rumah sakit. Bukan rumah makan. Soalnya rumah makan gak ada kamar mayat ya. Jangan ketawa. Saya gak ketawa loh. Jangan ketawa. Kamu lagi? Jangan ketawa. Oke. Mulai. Ini ada chat dari Bapak Yono. Maaf ya Pak. Sebelumnya saya gak bisa nemuin Bapak. Ya, gak apa-apa mbak. Ya mungkin karena jauh ya mbak. Ya Pak. Saya juga udah lama banget mau ketemu Bapak. Udah nyari kemana-mana. Jadi disini ada chat dari Bapak Yono. Dan kita sendiri ya kayaknya ya. Kalian sih ya. Hanya kisah Bapak yang aku dengar selama ini. Tapi saya belum pernah mendengar atau langsung dari Bapak. Cerita apa ya? He he. Sebenarnya saya tersanjung sekali. Bisa diwawancari sama jurnalis kayak mbak. Oh ini Sarah ya. Kalau gak Sarah ini Risa ya. Jurnalisa ya. Bapak. Oke. Apalagi terkenal banget. Oh jelas. Riuhi terkenal ya. Ah Bapak bisa saja. Bisa aja Pak. Oh iya Pak. Saya mau bertanya. Lewat WA ini. Aja ya Pak. Ya iyalah ini lagi di WA ya. Lain kali kalau ada kesempatan kita bertemu. Boleh-boleh. Sambil makan malam ya. Bapak Yono ya. Oh iya gak apa-apa mbak. Saya sering mendengar. Bahkan udah jadi topik kalangan jurnalis. Berita, koran, TV, dan lain-lain. Oh ini kayaknya tentang si Bapak Yono ini penjaga ya. Penjaga kamar mayat guys. Kalau Bapak ini pernah memahami kejadian mengerikan di kamar mayat ya Pak. Ya selalu ngeri ya. Kalau di kamar mayat itu selalu ngeri guys. Soalnya udah pada jadi mayat ya. Kalau belum jadi mayat sih gak ngeri namanya ya. Ya mbak benar sekali. Terus bagaimana kejadian sebenarnya Pak? Oh iya. Bapak ini profesinya sebenarnya penjaga kamar mayat ya Pak. Tuh kan. Gue tuh punya indra ke sembilan guys. Gue udah tau Bapak Yono ini siapa gitu ya. Iya betul mbak. Profesi saya memang itu. Profesi satu-satunya ya Pak. Iya mbak. Banyak nanya ya si mbak ini ya. Terus gimana Pak? Apanya? Begini mbak. Oh ceritanya. Oke. Ceritanya begini mbak. Pertama kali kejadian itu sangat sedang shift malam. Jadi si Bapak Yono ini lagi shift malam. Waktu itu jam 1 malam. Iya kalau jam 1 siang itu siang ya terang ya. Jam 1 malam Pak? Iya. Iya. Iya malam. Malam. Tapi saya dengar dari orang-orang itu jam 2. Ya beda 1 jam gak apa-apalah ya. Makan dulu si Bapak Yononya kemarin itu. Enggak mbak. Kejadian sebenarnya jam 1 malam. Rumah sakit udah sepi atau masih rame pada waktu itu Pak? Udah sepi mbak? Iya yang 1 malam udah gak ada ya. Tukang. Ya paling juga ada suster-suster jaga ya. Emang kamar mayat itu dekat atau jauh dari keramaian Pak? Jauh mbak. Kamar mayatnya itu terletak di pojok petak tanah. Petak tanah itu gimana maksudnya? Petak, petak, petak. Akhirnya petak-potak gitu ya. Gue gak ketawa ya guys. Jauh banget dari ruangan lainnya. Selang beberapa menit sebelum jam 1 ada perawat yang mengantar jenazah ke sana. Saya yang menerima waktu itu. Oh Bapak Yono menerima guys. Meninggal di rumah sakit itu. Iya mbak. Ya kalau di rumah sakit orang lain ya beda lagi ceritanya ya. Gugau paru-paru mbak. Berarti pada waktu itu Bapak yang urus semua ya di kamar mayat itu. Ya namanya penjaga ya harus ngurus ya. Iya saya yang urus semuanya. Si mbak ini pertanyaannya gak terlalu seksifikat ya gitu ya. Gak to the point aja gitu ya pertanyaannya tuh. Lalu pak gak lama setelah mayat itu masuk saya lalu memeriksa mayat-mayat yang lain untuk diambil keluarganya besok. Posisi itu Bapak masih sendiri. Kayaknya udah nikah ya. Iya mbak saya masih sendiri. Iya gak usah muncul ya. Terus pak setelah itu saya tinggal keluar pintu kamar mayat saya kunci. Bapak pergi pada waktu itu dari sana. Enggak mbak. Saya ada pos jaga. Di sebelah kamar mayat itu saya duduk di sana. Oh Bapak masih di sana. Dan kejadian sekitar gimana pak? Ini mulai serem ya guys ya. Bulu ketek gue udah merinding-merinding nih ya. Jangan ketawa. Saya gak ketawa ya. Masih tetap sepi mbak. Bahkan udah gak ada yang lewat. Beberapa menit kemudian saya mendengar suara ketukan cepat di pintu kamar mayat. Gitu ya ketukannya guys ya. Sama-sama orang ya mayat. Setelah saya periksa gak ada siapa-siapa. Gak ada orang sama sekali. Gak ada mbak. Cuma ada mayat saja. Mayat juga orang ya. Dan saya kembali lagi waktu itu ke pos jaga. Jadi si Bapak Yono itu ngecek ya guys. Ngecek ketukan itu ada di dalam kamar mayat itu ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pak? Bapak. P. Pak. Mama saya kebelet kekawet. Oh iya maaf kalau gitu pak. Gue kira ada apa gitu ya. Pingsan atau gimana gitu. Ternyata kebelet guys. Saya maafkan. Terus gimana pak setelah Bapak kembali ke pos. Saya mendengar ketukan pintu lagi mbak. Seperti itu guys. Dari ala kamar mayat untuk yang kedua kalinya. Saya periksa lagi. Buat memastikan apakah ada orang disana. Gimana guys. Gue udah bagus kan bacanya kan. Terus pak. Dan lagi. Gak ada siapa-siapa disana. Tidak ada siapa mbak disana. Siapa yang ketuk pintu? Apa Bapak yakin soalnya itu dari arah kamar mayat? Saya yakin banget mbak. Soalnya cuma itu ruangan satu-satunya yang ada disana. Waduh. Gue merinding guys. Bulu ketiak gue yang kiri merinding ya. Yang kanan tadi udah merinding ya. Soalnya cuma gak ada ruangan lain. Setelah saya di dalam dan periksa. Saya lihat ada ranjang yang kosong. Tinggal selimut putih aja di atas ranjang itu. Jadi ada mayat diselimutin putih gitu ya. Di atas ranjangnya ya. Sebelumnya ada mayatnya pak. Oh gak ada mayatnya. Berarti cuma selimut doang. Ada mbak. Oh bekas. Saya yakin di ranjang itu ada mayat. Gimana sih? Mayat itu udah dua hari disana. Oh ada guys. Jadi tadi salah ya gue yang ngomongnya ya. Setelah saya cari dan bertapa. Cari dan bertapa. Kagetnya saya melihat mayat menempet di atas pelafon kamar mayat itu. Wow. Astaga. Ada mayat seperti Spiderman. Ini yang salah chatnya ya guys ya. Ngajak ngelawak guys. Yang menempet di langit-langit kamar. Saya juga bingung mbak. Sekaligus ketakutan. Kenapa ada mayat yang bisa menempet di langit-langit. Gila. Mengerikan sekali pak. Terus gimana pak? Saya udah gak bisa ngapain waktu itu. Hanya bisa melihat ya. Tapi apa itu mayat yang sebelumnya di ranjang itu? Gila ini mayatnya Spiderman atau gimana sih guys? Gue kurang jelas nih. Ya mbak. Itu mayat yang di ranjang itu. Terus yang membuat heboh si rumah sakit itu apa pak? Ya itu mayatnya bisa terbang ya. Sampai banyak pasien yang dirawat di sana sampai mereka mau pindah. Jadi viral ya guys ya. Rumah sakit ini viral guys. Waktu itu saya coba panggil yang lain. Saya mau keluar. Tapi tiba-tiba saya dihadang sama mayat yang lain. Wah banyak mayatnya guys. Maksudnya pak. Dihadang bagaimana? Waduh. Zombie ternyata ya ini ya. Salah chat ya gue ini. Mayat yang lain mbak. Mayat yang baru masuk tadi. Bentar, bentar. OMG. Jadi dia bangun lagi? Hah? Ya udah jangan muncul aja kamu. Udah, udah. Berarti ada seekor mayat yang... Hah? Sebuah ekor? Sekor mayat yang mengandang pak. Saya sudah panik. Saya gak bisa keluar. Kok seekor sih guys? Seorang kali ya? Ini mayat apa sih? Mayat itu menutup pintu. Berarti bapak terjebak di kamar itu dengan satu mayat yang berjalan. Om. OMG. Iya mbak. Ih keren ya si bapak ini ya. Kuat loh. Terus yang menempet di langit-langit? Saya gak tahu lagi yang itu. Dia tetap menempet di langit dengan mata yang melotot hampir keluar. Nah kayak gitu guys ya melototnya. Astaga. Saya udah ngeri membayangkannya. Ih saya juga sama ngeri. Eh seberang dingin ya. Coba gue lihat. Ada gak di atasnya? Gak ada guys ya. Adanya cicak ya. Kalau saya disana orang mati bisa jalan dan ada yang menempet di langit-langit atau ding-ding. Bisa pingsan saya. Udah ya guys ya. Jangan ngajak ketawa sih kalian sih. Ya begitulah mbak. Apalagi yang bapak lakukan disana. Saya cuma bisa semunyi. Di sana ada ruangan penyimpanan. Ruangan kecil. Mana masuk ruangan kecil ya si bapak ya? Tempat penyimpanan apa pak? Tempat penyimpanan kain kafan dan lainnya. Saya panik. Saya panik. Saya gak tahu harus berbuat apa. Sabar pak. Sabar pak ya. Jangan ngegas pak. Jangan ngegas ya. Saya gak bisa keluar. Suara gumaman mayat itu masih terdengar di telinga saya. Tentu gak ada ya adik gue ya. Saya bener-bener gak bisa keluar dari ruangan mayat itu. Terus bagaimana cara bapak bisa keluar dari sana? Jangan-jangan si bapak masih disana sekarang ya. Sorry ya guys. Saya gak bisa sih ya. Ini single gue aja sih. Setelah sekitar hampir satu jam. Saya lihat keluar. Mayat itu masih berdiri dan berjalan. Ini zombie guys. Ini fix zombie ya. Pikir saya dia masih hidup apa enggak. Kalau masih hidup kenapa? Tingkatnya aneh. Kayaknya dia spiderman sih pak. Bahkan mayat itu tidak berkedip sama sekali. Terus apa yang bapak lakukan saat itu? Saya coba beranikan diri menyelinap mendekati pintu. Wah keren pak. Keren pak. Gak tahu sih bapak ini mau minta tangan ya. Dengan pelan saya berhasil deketin pintu. Saya kelu... Aduh... Aduh... Apa sih? Saya keluar dari sana. Bapak berhasil pada waktu itu. Saya berhasil keluar. Tapi... Tapi ya. Tuh kan. Menurut kan. Tapi mayat itu mengejar saya. Gila. Dia mengejar bapak. Iya mbak. Ia mbak. Ia mbak. Terus gimana pak? Eh terus gimana tuh pak? Ada beberapa orang yang melihat saya berari dari arah kamar mayat. Saya teriak. Tolong. 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 Lontong. Tidak ada yang mendengar ya. Pasti mereka ketakuan juga waktu itu. Ya mbak. Bahkan saya dengar orang yang dirawat di sana yang lagi sakit jantung. Langsung gagal jantung mbak. Awas loh. Jangan muncul. Ini lucu sih catnya ya. Sorry ya guys ya. Ya masih periksa kandungan. Langsung melahirkan. Waduh. Loh ini kok. Gini sih cat horror tuh. Kok bikin kocak ya ini. Wah gila guys. Kandungannya keluar di meja dokter. Mengerikan sekali pak. Waduh. Akhirnya saya ke posat pump. Dekat pintu keluar rumah sakit. Mayat itu masih mengejar. Waduh. Ini. Ini kok mayatnya bisa. Apa ya. Bingung sih gue ngomongnya ya. Ya masih mbak. Tapi waktu itu dia keluar rumah sakit. Dan mendatangi orang berjubah aneh. Wah siapa lagi nih. Temennya Spiderman siapa lagi ya guys ya. Gue lupa guys. Seorang jubah. Oh seorang berjubah. Saya gak tau siapa sosok orang itu. Dia membawa mayat itu mengikuti orang itu. Oh kayaknya. Itu ya. Malaikat penjabut nyawa ya guys ya. Seperti mayat itu periharaannya sendiri. Hah. Ini mayatnya orang atau bilatang sih guys. Tadi seekor. Sekarang piaraan. Bingung gue. Mungkin ini semua olah orang berjubah itu. Mungkin dia pemuja iblis. Wow. OMG. Saya juga sempat berpikir begitu. Terus. Mayat yang menempel itu gimana pak? Oh iya ya. Ini nih. Yang mayat satu lagi yang nempel gimana ya? Capek ya terus nempel di dinding ya. Cicak aja jatuh guys. Nempel di dinding terus. Oh. Mayat itu juga hilang. Oh hilang guys. Asagak. Berarti semua orang menyaksikan pada waktu itu. Beberapa orang mbak. Hmm. Saya baru tahu dari bapak yang sebenarnya. Sekarang apakah bapak masih bekerja di rumah sakit itu? Nah ini gue juga penasaran guys. Apakah dia masih kerja atau... Ya saya masih bekerja di sana. Wow. Keren pak. Bapak Yono ini keren ya. Apakah bapak enggak takut? Malahan makin saya jadi berani mbak. Wah. Ya. Hmm. Oke pak. Terima kasih ya pak. Atas informasinya. Dan udah mau mulangkan waktunya. Sukses terus ya pak. Ya mbak. Sama-sama. Terima kasih. Udah guys. Sekian aja. Catoro kali ini. Gimana menurut kalian? Agak-agak serem atau enggak? Kalian bisa komen aja di bawah ya guys ya. Dan. Ya kalau gue simpulin dari chat horor kali ini. Tentang penjaga. Penjaga kamar mayat ini. Bapak Yono. Agak-agak aneh ya. Dari tulisan si mbaknya juga. Seekor mayat guys. Sedangkan mayat itu. Binatang atau orang ya. Kalau seekor mayat. Tepuruk terpenjara dalam gua. Di sini. Tepat para dewa. Bikin susah-sukahan. Dilancak kesana kesini. Itu lagu Kerasakti ya. Saya sambil baca teks disini ya. Oke. Jadi. Disimpulin. Kalau gue simpulin tuh. Disini si Bapak Yono ini tuh. Menjaga kamar mayatnya tuh. Berani guys. Saya angkat jempol. Satu. Dua. Tiga. Dan empat ya. Saya jempolnya sama kakit. Tapi. Disini. Ceritanya agak-agak ngambang ya. Ngambangnya tuh. Agak kurang jelas guys. Ada yang gagal jantung. Ada yang gagal jantung. Ada yang. Ibu. Lagi ngandung. Tiba-tiba melahirkan di meja dokter. Itu agak-agak absurd ya. Ini bukan salah saya guys. Ini bukan salah saya. Saya ketawa. Kalian juga pasti ketawa kalau baca itu ya. Jadi. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan. Saya tidak. Tidak terlalu serius. Soalnya. Ini chatnya juga. Gak serius sih ya. Tolong kalau kalian punya. Sumber yang lebih akurat. Eh akurat lagi ya. Salah ya. Jangan akurat lah. Saya takut ya kalau akurat benerannya. Untung gak ada ya. Nah kalau kalian punya sumber. Cacat horor yang lebih serem. Kalian coba komen aja di bawah. Saya harus. Cari sumbernya dimana gitu ya. Kalau misalkan sumbernya ada di sumber air. Penggunungan atau gimana. Ntar saya carilah ya. Sampai. Cari kitab suci. Seekor garam. Terpuluh. Terpenjara dalam buah. Terpuluh. 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 Saya jadi panjang ini terus guys. Karena ada ririk disini ya. Oke deh. Kalau kalian suka dengan chat horor kali ini. Kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Dan. Kalau kalian gak suka juga. Kalian boleh dislike dua kali ya. Biar jadi like gitu ya. Dan. Kalau kalian suka juga. Kalian boleh share ke teman-teman kalian. Bahwa ada chat horor dari channel Rio Here ya. Sebenernya ini channel komedi ya. Channel kocak. Tapi disuruh baca yang serius gitu. Ya. Ya beginilah. Saya serius ya. Saya serius ya. Oke. Gitu aja guys. Semoga kalian teribur. Semoga kalian merinding-berinding Ria. Dan tadi. Bulu ketek saya udah merinding-berinding ya. Tapi bulu lain-lain gak sih. Cuma bulu ketek saya aja yang merinding ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di chat horor berikutnya. Atau chat-chat koca. Kalau kalian pengen gue nerusin chat horor. Lagi gitu. Buat minggu depan. Kalian komen aja. Bang lanjutin chat horor. Tapi kalau kalian gak suka. Kalian komen ya. Bang. Mending chat yang lain lah. Gitu. Oke. Gitu aja. See you next video. Bye-bye. Oke dengar aku ada dola di gelar. You heal dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh. Dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya. Dia sangat handsome dan juga berpunyai. Dia juga mempunyai banyak rekar-rekar. Rakan-rekar. Dia sangat terkenal. Oh. Terkenal. Bila dia.